Hai sahabat Zodiac ID, para ilmuwan dan ahli meramalkan apa yang akan terjadi pada dunia di tahun 2030, 2040, dan 2050 berdasarkan kejadian yang sudah terjadi di masa ini. Dunia tentu akan mengalami banyak perubahan berpuluh-puluh tahun mendatang. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan baik, dapat pula berupa perubahan buruk. Namun yang pasti, keduanya tentu tak bisa dihindari. Tak bisa dipungkiri bahwa dunia ini semakin tua dan akan rusak seiring berjalannya waktu jika tidak dijaga dengan baik. Setiap individu yang tinggal di dunia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Dilihat Zodiac ID, video dari Science Nature Page menunjukkan hal-hal yang akan terjadi pada tahun 2030, 2040, dan 2050 menurut para ahli yang diramalkan berdasarkan kejadian saat ini. Siapkah Anda untuk terus hidup sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya dan mengalami hal ini? Tahun 2030, diramalkan 12 tahun dari sekarang. 1. Jerman dipercaya akan melarang penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil. 2. India akan menjadi negara yang paling padat penduduknya. 3. Para ilmuwan akan menemukan, cara untuk menelusuri otot sehingga memungkinkan untuk orang lumpuh bergerak kembali. 4. Akan ada darah artifisial yang terbuat dari sel tanaman dan dipasarkan untuk transfusi darah. 5. Kendaraan listrik akan populer dan telah terjual lebih dari 13 juta unit pada tahun 2030. 6. Jumlah penduduk di dunia akan mencapai 8 jam 500 menit 766 ribu detik jual. 7. Alat 3D printer akan mampu memproduksi organ vital buatan yang berfungsi dengan baik. 8. Manusia bersiap akan terobosan mendarat di planet Mars yang terrealisasikan pada dekade berikutnya. Ramalan 2040 1. Populasi penduduk bumi bertambah menjadi 9 jam 157 menit 730 ribu detik jual. 2. India mengalahkan AS dalam hal ekonomi sebagai negara terkaya. 3. Setiap orang akan memiliki 19 gadget yang terhubung ke internet. 4. Beberapa bagian Timur Tengah dan Afrika tak dapat dihuni karena terlalu panas. 5. Karena pemanasan global, akan terjadi migrasi manusia. 6. Besar-besaran yang disebabkan karena perubahan iklim. 6. Proyek elevator luar angkasa sudah akan selesai di Jepang. 7. Terbatasnya sumber pangan dan perubahan iklim akan mengakibatkan banyaknya penyakit dan kerusuhan. 8. Televisi akan punah, dan tergantikan dengan peran online media. 9. NASA akan melanjutkan misi pencarian makhluk asing di Titans, satelit Saturnus. Ramalan 2050 1. Orang akan dapat mendapatkan bayi melalui rekayasa genetik dan engineering. 2. Robot atau artificial intelligence akan dapat menunjukkan emosi seperti manusia. 3. Neuroteknologis memungkinkan penggunanya untuk dapat berkomunikasi lewat pikiran. 4. Vaksin universal yang dapat melawan kanker dapat diakses banyak orang. 5. Populasi manusia akan mencapai, 10 jam 143 menit 371.120 detik jiwa. 6. 5 miliar jiwa akan hidup di daerah kekurangan air. 7. Setengah dari populasi manusia memiliki mata minus. 8. Suhu rata-rata bumi naik sebanyak 3 derajat Celcius. 9. Beruang kutub dinyatakan punah. 10. Setiap orang akan memiliki 25 gadget terkoneksi internet. 11. Ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. 12. Kamera akan dapat mengambil gambar planet dengan jelas. 13. Orang akan bisa bertamasya ke bulan. Dengan harga yang dapat dijangkau. 14. Manusia mulai bisa tinggal di mares bersama dengan sumber pangan. 15. Orang dapat menyimpan dan mengunggah ingatan dalam bentuk digital. Sekian prediksi kami sampai tahun 2050. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Jangan lupa klik logo lonceng di pojok kanan.